Diceritakan jika Kinan mendapati suaminya Aris tidak berada di kantor padahal sebelumnya ia pamit untuk pergi bekerja hal tersebut membuat Kinan merasa ada yang janggal dengan kelakuan suaminya itu yang berani membohonginya malam itu seperti biasa Aris pulang larut malam Kinan yang dari tadi sudah menunggunya pun bangun dari tidurnya ia kemudian memberitahu suaminya jika ia tadi mengirimkan makanan ke kantor namun tidak ada orang di sana jadi tadi siang tohumi Aris kemudian mengelak jika ia tadi seharian meeting di luar kantor dalam benak Kinan sebenarnya ia tidak mau percaya namun ia mencoba bersabar karena Kinan tidak ingin menuduh yang bukan-bukan kepada suaminya saat ini yang dilakukan Kinan hanyalah mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan merasa puas dengan jawaban suaminya hingga pada keesokan harinya asisten rumah tangga Kinan mengatakan bahwa telah ditemukan noda merah dan bau parfum wanita pada baju Aris Kinan yang merasa penasaran segera memastikannya dengan mengecek satu persatu parfum milik suaminya dan ternyata memang benar bau parfum yang berada di baju suaminya tidak sama dari yang biasanya pada suatu saat Aris tiba-tiba meminta izin kepada Kinan untuk pergi ke Bandung bersama teman-teman kerjanya ia juga berencana booking hotel untuk finalisasi proposal Kinan mengira jika Miranda akan ikut namun suaminya buru-buru membantah besok harinya di sekolah Kinan bertemu dengan pengasuh anak dari Miranda ia kemudian memberi tahu jika majikannya pergi ke Bandung daripada diterpa rasa curiga terus-menerus Kinan memberanikan diri menelpon Miranda untuk memastikannya jawaban dari Miranda membuat bingung Kinan karena ia mengaku berada di Surabaya tentu saja ini menguatkan kecurigaan dari Kinan alur pun berpindah diceritakan situasi Aris yang sudah pulang dari Bandung dan disambut oleh Kinan koper Aris kemudian diminta oleh Kinan dan dibawanya ke area laundry disitu Kinan memeriksa barang bawaan suaminya namun ia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan lagi-lagi ia harus menahan diri dan tidak mau menuduh suaminya tanpa bukti kebiasaan Aris minta izin pergi ke kantor di akhir pekan untuk urusan pekerjaan terus berlanjut padahal hari ini ia sudah berjanji akan pergi berenang bersama raya putrinya itu membuat Kinan sedikit kesal dan hampir saja terjadi pertengkaran Kinan pun akhirnya kembali memilih untuk diam dan menghibur Raya dengan mengatakan jika ia sendiri diri yang akan mengantarnya pergi berenang beberapa saat kemudian asisten rumah tangga melapor kepada Kinan bahwa ia menemukan anting di jas Aris lagi-lagi Kinan dibuat penasaran siapa pemilih anting itu ia kemudian buru-buru telepon ke kantor untuk bertanya kepada suaminya namun sayang saat itu suaminya sedang meeting bersama dengan Miranda hari itu seperti biasa Kinan mengantarkan raya ke sekolah di sana ia bertemu dengan Miranda Kinan dibuat terkejut anting yang ia temukan di jas suaminya sama persis dengan yang dipakai Miranda saat mengantar anaknya ke sekolah sampai tahap ini Kinan curiga bahwa silingkuhan suaminya adalah Miranda akhirnya Kinan nekat menunggu Aris dan Miranda keluar dari kantor disana suaminya ternyata keluar terlebih dahulu lalu disusul oleh Miranda dengan mobil yang berbeda Kinan kemudian memutuskan untuk mengikuti mobil Miranda dan lokasi yang dituju ternyata itu adalah sebuah hotel Kinan semakin penasaran rasa curiga Kinan terlampau besar jadi ia membutuhi Miranda sampai ke kamar hotel ia sama sekali merasa tidak peduli dengan apa yang akan terjadi karena dibenaknya saat ini hanyalah berisi perasaan cemburu dan curiga beberapa saat kemudian akhirnya ia menemukan nomor kamar yang dimasuki Miranda dengan perasaan kalut Kinan memencet bel dan menggedor-gedor pintu kamar setelah Miranda membuka pintu Kinan memaksa masuk dan menggeledah kamar mandi betapa terkejutnya ia melihat sosok lelaki namun itu bukanlah Aris suaminya bertepatan dengan waktu yang sama Aris pergi ke sebuah apartemen untuk menemui perempuan misterius yang ia temui di parkiran mobil ini kali pertama ditampilkan sosok Lydia selingkuhan dari Aris ia masih sangat muda dan cantik pantas saja Aris tergila-gila kepadanya malam itu Aris sudah menyiapkan hadiah kejutan untuk Lydia ia kemudian mengeluarkan sebuah kotak yang ia ambil dari dalam tasnya Lydia tampak bahagia menerima hadiah itu namun tiba-tiba ia menemukan ada sesuatu yang janggal karena anting itu cuma satu yang seharusnya sepasang melihat itu Aris tampak panik gimana pasti pada penasaran kan dengan kelanjutannya ikuti terus kelanjutan dari serial drama ini hanya di mail channel ya terima kasih sub indo by broth3rmax